bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya saya sekarang ada di rumah makan padang ini ya, di samping rumah nah tiba-tiba saya coba-coba buka wah rupanya ada informasi nih saudara-saudara, apa informasinya hari ini yaitu kabit humas ya kabit humas, bentar kabit humas, polda metro jaya ya, bahwa polisi tidak memberikan izin ya polisi tidak memberikan izin dengan adanya rencana kegiatan warga ya turun ke jalan di depan istana besok pada hari jumat 2020 yaitu tepatnya tanggal 18 Desember nah sebab saya sampaikan dulu sedikit ulasannya saudaraku kabarpolder.com Jakarta ya polda metro jaya sedang gencar-gencarnya menekan angka penyebaran corona atau wabah corona di wilayah Jakarta namun masih ada saja beberapa pihak yang ingin berkerumung yang bisa menjadi klaster baru penyebaran virus corona yang sangat berbahaya ini salah satunya rencana yang akan dilakukan turun ke jalan yaitu 18 Desember 2020 berarti besok ya yang akan dilakukan oleh Ormas EPE dan kelompok PA212 Jumat ini kata dari polda ya nah disini Kabit Humas polda metro jaya yaitu Bapak Kombes Polisi di Terandus Yusri Hunus mengatakan terkait keinginan untuk turun ke jalan ini akan di gelar di istana presiden maka dengan itu polda metro jaya menegaskan tidak akan memberikan izin untuk kegiatan itu hal ini dilakukan demi menjaga warga Jakarta sehat termasuk para peserta yang akan turun ke jalan ini kata dari Kabit Humas polda metro jaya kami tidak mengeluarkan izin keramaian kami tegaskan tidak dikeluarkan tegas kabit humas polda metro jaya yaitu komisaris besar polisi Yusri di maupolda metro jaya hari ini kamis kegiatan turun ke jalan ini di tengah pandemi itu ditujukan untuk menuntut pembebasan Habib Rizik Sihab yang saat ini sudah ditahan dengan alasan kasus penghasutan dan kerumunan penghasutan dan kerumunan tapi gak tahu siapa yang terhasut ya saya sendiri ikut kerumunan tapi saya tidak terhasut gak ada saya ya kombes polisi Yusri juga menuturkan pihaknya tidak menolak adanya yang turun ke jalan ini akan tetapi jika ada kerumunan masa pihak kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah akan melakukan upaya preventif kayak gimana kita lihat aja nanti ya preventif kita mulai dari Bekasi oh berarti dari Bekasi sebelum Mas Jakarta itu ya ini perlu dipahami ini ya dari Bekasi berarti disitu ada pintu Mas Pijakarta yaitu yang berasal dari daerah kita sampaikan kalau ada kerumunan masa kita sampaikan tidak boleh ada kerumunan tandasnya pihaknya tetap menurunkan personil untuk mengamankan beberapa tempat yang menjadi potensi penyebaran corona ini bungkasnya jadi ini sahabatku karena saya juga monitor ya monitor bahwa akan besok itu kegiatan banyak ya dan saya lihat di grup-grup IA termasuk laporan-laporan dari intelijen peta beberapa daerah sudah persiapan khususnya yang ada di wilayah Jabodetabek Jabodetabek itu seperti di Jakarta Bekasi Bogor Tangerang Banten ya seputar-seputar disitu tapi ada juga yang dari luar saya monitor yang dari Bandung terus yang dari Ciamis mana lagi tadi itu yang saya monitor dari Bandung Ciamis dari Sukabumi dari Cianjur bahkan tadi saya sempat monitor ada yang akan terbang juga dari Aceh dari Jawa Timur juga ada dari Sulawesi sepertinya ada ya sepertinya ada ini terus dari Batam dari Batam dan bahkan hari ini sudah ada yang bergerak ya sudah mulai ada yang jalan itu menurut informasi-informasi yang saya terima dari lapangan nah yang paling banyak memang wilayah Jabodetabek nah itu besok rencana tanggal 18 ya hari Jumat nah padahal hari ini juga ada beberapa aksi seperti tadi Polsek Polsek Cilengsi dikupung ya oleh warga hari ini hari ini terus hari ini juga di Aceh Aceh daerah lain belum saya terima video-videonya saudara-saudaraku ada pun pesan saya kepada sahabatku semuanya jika dalam perjalanan nanti yang akan ikut turun aksi ikuti protokol kesehatan pakai masker jaga jarak tapi jaga jarak ini kayak gimana caranya itu ya kalau udah kerumung-kerumung begitu seperti yang kemarin di Bogor tuh cuci tangan dan kita terus berdoa dan berharap semoga ada jalan keluar jalan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara kita yang lebih baik kalau begini begini terus kapan kita mau bangun ekonomi bangsa kita maka saya juga disini berpesan kepada pemerintah Republik Indonesia agar jangan ego belum lagi tragedi kilometer 50 ya dan ini sudah ditangani oleh Kemenas HAM dan saya monitor sedikit kemungkinan Amerika akan terlibat ini harus Amerika akan terlibat kalau sudah Amerika masuk ya ini perlu diaspadai saudara mungkin dia masuknya atas namah HAM tapi seperti di timur tengah ya maaf timur tengah senjata juga dimasukkan nah jika senjata dua kelompok ini sudah dipegang perang saudara kita semua rugi bisa terjadi perang saudara bangsa asin terus merompok sumber daya lam kita seperti yang terjadi hari ini di Konawe dan sekarang di Konawe ini lagi ribut ya itu investasi dari Cina karena ketidakadilan ya masa TKA Cina gajinya jauh lebih tinggi daripada tenaga kerja orang Indonesia padahal mereka sudah mengambil sumber daya lam kita mereka memperkayar diri mereka mereka bawa lagi tenaga kerjanya di gaji lebih tinggi sedangkan orang Indonesia asli dipekerjakan di perusahaan Cina itu gajinya rendah ini sudah menabrak amanah konstitusi pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 45 yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia namun faktanya hari ini adalah bahwa pasal 33 ayat 3 tersebut itu rupanya tidak berjalan sehingga sumber daya alam kita dikuasai bangsa asing untuk kemakmuran bangsa asing ini yang terjadi sekarang jadi pemerintah jangan sudah hebat ya dalam menjalankan amanah itu menabrak amanah pasal 33 itu jadi wajar kalau ada rakyatmu yang mengingatkan yang mengkritik bahwa jangan melanggar amanah konstitusi karena apa kalian jadi penguasa tujuannya apa memperkaya dirimu atau memakmurkan rakyatmu kalian semua dicoblos dicoblos dipilih oleh rakyatmu baik itu presiden gubernur bupati wali kota kepala desa anggota dewan kalian semua dipilih dan digaji oleh rakyatmu lah sekarang tugas semua apa memakmurkan bangsa asing atau memakmurkan rakyatmu apakah iya bangsa asing itu yang menggaji kalian kan bukan ini saudaraku semoga semua baik-baik saja dan acara besok di sekitar istana negara berjalan lancar hindari anarkis jangan ada yang melakukan itu dan jika ada yang sekelompok orang akan melakukan sebuah anarkis tangkap serakang ke pihak yang berwajib serakang ke polisi jangan main hakim sendiri saudara ini yang saya sampaikan sebelum kita makan nasi padang ini nasi padang karena apa bunda peta tidak masak hari ini makanya kita makan nasi padang di sebelah rumah yang merasa orang Indonesia lebih baik makan di rumah makan padang daripada makan di rumah makan Cina jangan kita rumah makan padang sudah ada di seluruh Indonesia oke belanja di warun tetangga belanja milik produk bangsa sendiri tetap semangat mereka salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati